Tapi waktu itu Kaya Alhamidiyah itu berarti anaknya aku disini, Pak? Iya, anak kepala desa Pangkalan, Pak. Kepala itu? Iya. Bisa diceritakan kembali, Pak, mengenai sejarah Pondok Pesantren Alhamidiyah di desa Pangkalan. Sama seorang pendirinya yang sangat legendaris, yaitu Kiai Abdul Hamid. Maka dinamakanlah Pondok Pesantren ini Pondok Pesantren Alhamidiyah. Dan kalau berbicara Kiai Abdul Hamid atau nama terkenal, nama-nama telinga masyarakat. Ceritanya seperti apa, Pak? Ada sejarahnya seperti tadi katanya, sempat jadi tempat latihan disini. Iya. Menjelang tahun 1949, ya di penghujung usia beliau. Ya di tahun 1946 itu kan ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, yaitu agresi militer Belanda kedua. Ya Kiai Abdul Hamid itu menjadi plopor utama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membentuk Laskar, Hizbullah, dan Sabilillah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Beliau sendiri yang langsung memimpin ke sana. Nah setelah pulangnya dari sana? Setelah pulang dari Bandung untuk kembali melanjutkan perjuangan di bidang keagamaan, yaitu di Pesantren Cicau ini. Ternyata disini sudah dikuasai oleh DITI. Sementara beliau diajak oleh para tokoh DI saat itu tidak mau. Karena ya beliau tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh DI. Dalam bahasa simpelnya tidak mungkin membuat sebuah rumah di dalam rumah. Artinya beliau sangat NKRI, sangat cinta mati terhadap NKRI, harga mati. Siap, dan berarti sekarang beliau yang disebut sudah jadi pengalaman, dinompatkan sebagai apa disini di Pesantren? Kalau di Pondok Pesantren beliau sebagai pendiri saja, sebagai pendiri dan namanya memang sangat melegenda. Kalau untuk memang beberapa waktu yang lalu, banyak juga ada, bukan banyak, ada beberapa yang menelusuri sejarah perjuangan beliau. Tetapi kalau untuk sampai gelar pahlawan, belum sampai sana. Walaupun semua orang juga tahu ya kalau berbicara tentang eksistensi atau keberadaan, juga perjuangan, ya iya belah amin. Hanya satu yang memang ini unik, atau mungkin juga ini menjadi sebuah khas, kalau ditanya potok beliau, itu nggak bakalan ada. Kalaupun dicari kemanapun, nggak bakalan ada. Karena emang nggak ada dokumentasi ya sebelumnya? Ya, saya juga tidak mau berandai-andai ya. Yang jelas tidak ada saja. Ya, mungkin karena beliau tidak mau didokumentasi, atau mungkin juga karena memang tidak bisa didokumentasikan. Mungkin gitu, tapi saya tidak mau berasumsi ke sana. Yang jelas nggak ada sampai hari ini. Siapa? Pak, bisa dipaparkan Pondok Pesantren ini bergerak di bidang apa? Kelebihannya apa? Dan kalau dari pantai atau tempat wisata, ini bisa diakses berapa kilometer sih ke lokasi ini? Kalau dari bibir pantai mungkin sekitar 50 kilometer untuk mencapai Pondok Pesantren ini. Kalau yang menjadi ciri khas, ya ajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren ini, ya sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Salafiah. Artinya di dalamnya sudah ada yang paling utama yaitu bidang akidah, kemudian untuk amali hariannya itu dalam bidang fitih, kemudian untuk akhlaknya ya tasawuf. Tetapi juga dikaji di sini bidang tafsir, bidang hadis, sejarah juga sama. Di sini lengkap ada. Mungkin bisa disampaikan cara pendaftaran di sini gimana sih? Kalau cara pendaftaran masih, ya mungkin sedikit-sedikit ada yang, kalau perkembangan sekarang ada yang disebut dengan online juga bisa sebetulnya. Tapi kebanyakan atau mayoritas ya datang langsung ke sekretariat, biasanya di awal tahun pelajaran. Karena biasanya para santri baru itu akan mengikuti tahun baru, tahun ajaran baru di sekolah. Karena kebanyakan ya mereka yang ngondok di sini itu ada yang di Madrasa Sanawiyah, ada yang di Madrasa Haliyah juga. Kalau persyaratannya? Persyaratan tidak banyak yang kami butuhkan untuk calon santri. Ya mereka yang penting memiliki keinginan untuk menjadi santri yang baik. Oke, siapa? Ijin nama siapa dan selaku apa di sini? Nama saya Ucu Sayemful Aziz, ya kalau di sini saya sebagai Dewan Kiai, Dewan Pengajar. Ya kalau dari garis keturunan atau nasab, ya saya memang salah satu dari cucu pendiri Pondok Pesantrian Alhamdulillah. Oke, Pak. Ini dipintai dari keluarga Anda, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.